Masal yang dipersantakan adalah tindak-tindak tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembuhikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau suatu bahan peredak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia nomor 12 tahun 51. Anda pun perlu diskejadian yaitu pada tanggal 13 Maret ketika penyidik KPK melakukan pengledahan di sebuah kantor milik saudara DM dengan alamat Jalan Erlangga nomor 5 nomor 20 kebayoran baru didapatkan di kamar yang bersantutan berbagai jenis senjata api, senjata angin, dan berikut dengan peluru serta perlengkapan magasin, amunisi, dan lain aksesori senjata api lainnya. Dari hasil pendataan didapatkan 6 jenis senjata api ilegal, 2 air sogan, dan 1 senjata angin, serta 2.157 butir peluru atau tidak dilengkapi dengan dokumen ataupun surat izin. Saudara DM kita tetapkan sebagai tersangka yang bersantutan mangkir dari panggilan. Setelah mangkir panggilan kami menerbitkan DPO dan setelah dengan upaya-upaya penyidikan dilakukan oleh penyidik Pada tanggal 7 September 2023, penyidik melakukan penangkapan terhadap tersangka di Bali dengan menitah 1 pucuk senjata api, obutkan, dan 55 butir peluru yang melekat pada tersangka DM dan hasil pendataan senjata tersebut terdaftar atas nama tersangka. Dan langsung dilaksanakan penahanan di Rutan Baris Krim sampai dengan saat ini adalah 105 hari. Saya happy banget karena dia adalah salah satu musuh terbesar saya yang terlalu jahat menurut saya. Karena pertama saya tidak pernah mengenal beliau, tidak pernah berbicara, tidak tahu seperti apa. Wujudnya juga baru tahu setelah Nindi memposting fotonya waktu ulang tahun. Oh, ternyata ini ucuknya, gitu kan. Buat saya, Dito bodoh aja sih. Kenapa mau sama Nindya Yunda? Akhirnya kan dia tidak bisa hidup dengan tenang, tidak bisa 378 lagi, tidak bisa menipu orang. Indosurya kan banyak uangnya yang ditipu sama Dito juga kan. Banyak loh uang Indosurya yang uangnya ada di Dito tuh banyak sekali gitu. Orang-orang itu juga sudah melaporkan sekarang karena dulunya takut karena sering diancam. Dulu kan Dito suka pakai bawa-bawa bukan aparat ya, kayak pengawalan gitu ya. Jadi orang-orang itu takut untuk melaporkan dia karena diancam. Sekarang orang-orang sudah tidak takut gitu karena juga dia sudah jadi tersuka kan. Aku happy, ya pasti aku happy karena aku dua tahun, hampir-hampir dua tahun aku diteror, dikerjain, masuk penjara. Kan karena dia. Jadi kan sebetulnya di Tomahendra ini hanya disuruh oleh Nindya Yunda. Mungkin di Tomahendra mau show off ke Nindya gitu kan. Gue bisa ngelakuin apa aja, lo mau apa gitu kan. Lo penjara ini kita Mirzani, dipenjara, diserang ya kan. Ya sekarang inilah hasil dari apa yang Nindya Yunda lakukan gitu. Jadi dia, gue kalau gue dipenjarakan, kalian tahu sendiri gue nggak salah kan. Ditonya aja nggak hadir-hadir kan. Tapi kalau ini kan udah jelas salah, lebih malu. Mungkin lebih lama nanti. Mungkin kalau gue dua bulan, mungkin dia bisa 20 tahun. Apalagi kan polisi juga sudah bilang kan bahwa Nindya Yunda dan Ditomahendra ternyata satu rumah. Ya itu kan Pak Polisi yang ngomong. Seribu persen kalau di Mabes. Seribu persen. Seribu persen gue aja bisa yang nggak salah dipenjarain, dipoles anang kotak ya kan. Satupun polisinya nggak ada yang minta pampang ke gue. Oh bukan lagi syukuran gue akan datengin ada lima pantiasuhan. Iya, berasa puas banget lagi ya. Lima pantiasuhan dan gue akan membangun satu masjid lagi yang daerahnya masih dirahasiakan. Itu bentuk nazar itu gimana tuh? Itu nazar lah, gila gue dua bulan setengah gue nggak salah, gue bukan teroris, gue bukan mafia, gue nggak pernah nipu orang. Belum pernah kan ada kalian masuk berita, nih kita nipu orang-orang, nih kita mau lari orang-orang. Nggak ada kan? Paling berita-berita, nih kita ribut, guduh hara, itu-itu aja gitu kan. Bahagia pasti dibilang bahagia. Dua bulan setengah gue dipisahin sama anak-anak gue yang sedih. Ya inilah, inilah doa-doa orang teraniaya gitu kan. Kabul sama Allah. Oh iya, gara-gara dia, gue di penjara dua bulan setengah harusnya gue terbang. Waktu itu kan ada tiga off-air, terus ada syuting, semuanya. Akhirnya, matah. Untungnya para-para vendor ini tidak minta, apa namanya, biasanya kalau kita nggak jadi refund pasti. Tapi maksudnya nggak pakai kerugian yang dia udah pasang billboard gede-gede, kayak gantungkan. Untungnya begitu, makanya kembang terima kasih. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.